Dan kepada teman-teman peserta webinar Kita masih memiliki satu bintang tamu yang spesial lagi Yang akan menceritakan pengalamannya juga nih Tentang merawat anak dan sindrom Kepada Ibu Junita Sugiarsih Apakah sudah ada Ibu? Sudah Kak Baik, tapi sebelumnya saya ingin membacakan CV-nya dulu ya Bu Biar teman-teman di sini tahu nih siapa ya Ibu Junik ini Oke, Ibu Junika Sugiarsih SE Yang akrab dipanggil Ibu Junik Menempuh pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Ibi Jakarta Dengan mengambil jurusan manajemen keuangan Kemudian beliau juga aktif dalam mengikuti berbagai pelatihan Di antaranya pada 9 Februari 2019 Mengikuti pelatihan Lokal Karya Perayaan Tahunan Pertama Inovatif School Program Jakarta Kemudian pada 30 Agustus 2019 Beliau juga mengikuti pelatihan Certificate Focused Group Discution Yang berjudul Self-Skill Masa Akhil Balik pada Remaja Dengan Down Syndrome dalam Perspektif Islam Dan Reproduksi di Universitas Sarif Hidratullah Jakarta Nah, kemudian beliau saat ini Menjabat sebagai Ketua Yayasan Insan Anugrah Mandiri Dan juga sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Khusus Insan Anugrah Baik, langsung saja kepada Ibu Junika Sugiarsih Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, baik Kak Baik, terima kasih atas waktunya Ibu telah menyempatkan hadiri tengah-tengah kami Sama-sama Kak Iya, baik Oh, yang di sebelah itu Irfan ya Ibu ya? Iya, betul Halo Irfan Hai Hai, terima kasih sudah hadir juga di sini Iya Oke Kita balik ke Ibu lagi ya Ya, baik Ibu Iya, baik Ibu Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Sahit Dari mengenai apa itu Down Syndrome Kemudian penata laksanaannya Dalam hal ini dengan terapi okupasi Jika boleh nih Ibu kami mendengarkannya langsung dari Ibu Misalkan Ibu ceritakan pengalamannya dalam merawat Irfan nih Ibu Untuk membuka wawasan kami di sini yang belum tahu paham betul nih lebih jauh tentang Down Syndrome itu Ibu Kami perselahkan Oke, makasih banyak ya Kak Sebelumnya Ya Suaranya jelas nggak Kak? Iya, jelas Ibu Oke Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang ya Dan salam sejahtera untuk kita semua Sebelumnya yang terhormat Kepala Prodi Terapi Okupasi UI Kemudian yang terhormat Kepala Bidang Studi Kesehatan Fokasi UI Dan Bapak Muhammad Hidayat Sahih Serta peserta webinar yang saya hormati Dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai Mungkin nanti saya ada sedikit share screen ya Saya coba ya Baik Ibu, silahkan Atau mau dibantu dari Panitia ya? Tadi saya sudah kirim baik ini email Baik Ibu, akan diminta ke Panitia ya Oke Pak Sebelumnya perkenalkan ya Nama saya itu Junika Ibu dari Irfan Irfan ini anak kedua dari empat bersaudara Irfan umurnya berapa kan? 20 20 tahun Halo Irfan, salam kenal Hai Iya, aku Tasya Iya 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 Aku Irfan Aku Irfan Iya Bapak-bapak-bapak Ada bapak-bapak Ada bapak ini ya Bentar ini kok gak bisa buka ini ya Nah ini Bapak bisa Sama Irfan Ada bapan Atau Terima kasih. 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 Kembali lagi ke Irfan ya. Baik, Ibu silahkan. Ini saya dalam, selain kegiatan sekolah, saya juga berpikir untuk ke depannya perlu adanya suatu keterampilan yang dimiliki oleh Irfan. Itu saya mulai menggali bakat dan minatnya. Pertama-tama itu saya libatkan Irfan dalam berbagai kegiatan positif. Jadi sambil saya amati, kira-kira Irfan lebih suka kemana. Setelah saya lihat memang Irfan lebih fokus ke bidang satu bidang, kami terus latih dan dukung secara konsisten. Kemudian memberikan wadah dan kesempatan itu bersama dengan teman-temannya seperti dia di sanggara bimbi dan sanggara tari. Saya coba mencari peluang jika ada acara yang mereka bisa tampil, karena itu juga bisa untuk membangun rasa perjayaan diri pada anak-anak orang-orang ini. Dan jangan lupa selalu memberikan apresiasi positif pada setiap kemajuan yang dicapai. Selanjutnya, Kak. Nah ini beberapa foto hobi sama minat Irfan dengan teman-temannya. Ini menari bersama sanggara tari Insan Anubrah. Dan ini bermain jimbe bersama sanggara jimbe Insan Anubrah. Ini menek, Kak. Ini melukis, menggambar dan melukis. Waktu itu dia masih optodidak, namun sekarang saya sudah mulai masukkan dia ke dalam kelas melukis. Dan yang satu lagi, ini di bawah barista. Ini Irfan mengikuti kelas barista di RCDS. RCDS itu adalah rumah ceria don't syndrome yang diadakan oleh POTAX. Persatuan orang tua anak dengan don't syndrome. Ini beberapa contoh pencapaian Irfan. Kemarin di 2019, Irfan mengikuti lombang lukis batik yang diselenggarakan oleh Keris Care dan POTAX. Irfan mengatai juara satu dan Alhamdulillah oleh Keris dibuatkan sebagai merchandise. Antara lain tas, pot, smoke, masker, notebook, dan tempat tisu. Ini masih juga kerjasama POTAX dengan Garuda Indonesia. Irfan berhasil masuk dalam seleksi sebagai magang kerja di Garuda di Bandara Sukarno-Hatta sebagai customer briefing selama kurang lebih tiga bulan. Ini pencapaian Irfan yang baru saja. Kemarin di KOTAX dan KOTLAX mengadakan kegiatan lomba don't syndrome gut talent. Dan di sini Irfan ikut menunjukkan talentnya sebagai barista. Alhamdulillah Irfan meraih juara kedua. Ini ada beberapa quote yang mungkin bisa di ini, yaitu Please don't set limits on us before we have a chance to show you what we are truly capable of by grace trouble. In your life, care, support, and respect someone with down syndrome. Nah, ini video yang selanjutnya mungkin di skip ke video yang terakhir saja, Kak. Ini kalau ini tentang Irfan dari kecil sampai yang satunya, yang ini saja. Ini kemarin yang Irfan ikut don't syndrome gut talent. Yang terakhir itu. Ini mau videonya agak di cepatkan, di cepatkan waktu itu kan mendurasi maksimal tiga menit. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!